Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Tampil memukau Sadil Ramdhani resmi perpanjang kontrak di Sabah FC Pemain asal di Indonesia, Sadil Ramdhani baru saja resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub Liga Super Malaysia Sabah FC Kabar resminya Sadil Ramdhani menandatangani perpanjangan kontrak di Sabah FC Diumumkan melalui akun media sosial Twitter resmi klub pada selasa 29 Juni 2021 siang waktu Indonesia bagian Barat Tiga pemain Sabah, Sadil Ramdhani, Randi Baruh, dan Alto Linus menandatangani perpanjangan kontrak hingga November 2022 Berdasarkan performa di dalam dan di luar lapangan, manajemen sangat puas dengan komitmen yang diberikan ketiga pemain ini Tulis Twitter, Sabah FC Seperti diketahui, Sadil Ramdhani tampil memukau bersama Sabah FC di kompetisi Liga Super Malaysia musim ini Dia sudah menyumbang total 3 gol dan 3 asis dalam 10 penampilan Berkat penampilannya itu, pasukan kurniawan Dwi Yulianto kini bertenggeh di posisi ketujuh klasmen Liga Super Malaysia Dengan koleksi 16 poin dari 13 pertandingan Meski tampil gemilang di kompetisi Liga Super Malaysia Nasib Sadil Ramdhani tidak berjalan mulus Akhirnya baru saja gagal dipanggil oleh Sintayong Untuk memperkuat tim Nasir Luisa Senior di kualifikasi Piala Dunia 2022 Asisten Sintayong Nova Arianto berapa waktu lalu sempat menjelaskan alasan mengapa Sadil Ramdhani tidak dipanggil ke tim Nasir Indonesia Ia sadar kalau Sadil Ramdhani bermain luar biasa di Malaysia Namun Sintayong seperti memiliki penilihan tersendiri Nah, akankah Sadil Ramdhani kembali bermain bagus bersama sahabat FC? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Sub indo by broth3rmax